Ya, kalau kami di Demokrat itu untuk membuka siapapun dari manapun partai dan dari stasi manapun, baik dari birokrat maupun politisi terkait, mau mengajukan wakil dari calon kita yaitu Dr. Amalia Desiana, itu akan terbuka. Tapi sekali lagi kami berusaha untuk profesional dan objektif bagaimana menentukan wakil dari Mbak Amalia nanti ke depan, itu juga berdasar pertimbangan dan pendapat yang ada pada partai-partai kualitas tersebut. Sehingga kami tidak bisa memutuskan sendiri nanti semuanya itu agar kami berusaha untuk menjadi leader bagaimana pada politik ketika mencalonkan wakilnya untuk mewakili dari calon kami untuk lebih profesional dan tidak mengedepankan hanya kepentingan salah satu partai, tapi harapannya kita mengajak mereka berpikir untuk lebih baik ke depannya dan nanti semua itu akan diputuskan di situ. Terima kasih telah menonton! 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 Demokrat yaitu Mbak Amalia Desyana itu memang dipersiapkan untuk maju pada pilkadanya. Begitu Pak. Jadi Partai Demokrat sudah mengajukan Mbak Amalia untuk maju sebagai calon bupati, tetapi tidak bisa mengusung sendiri karena masih harus berkoalisi. Kira-kira bagaimana rencana koalisinya dan siapa pasangannya kalau Mbak Amalia dicalonkan sebagai bupati? Terkait dengan Demokrat, karena memang belum bisa mengusung sendiri, kami juga membuka ruang dengan terbuka seluas-luasnya kepada teman-teman Partai agar bisa bersama-sama karena kami juga sadar bahwa Banjarnegara itu luas ada 20 kecamatan sehingga tidak cukup dipikir satu-dua orang. Harapannya lima tahun ke depan kalau memang calon Demokrat itu terpilih menjadi bupati, harapannya ayo kita bersama-sama dengan semua partai yang sudah kami komunikasikan agar benar-benar barang-barang membangun bagaimana membangun Banjarnegara sesuai dengan harapan masyarakat. Mengingat memang masih banyak PR di Banjarnegara kalau memang tidak bersama-sama untuk membangun Banjarnegara ya otomatis itu tidak sesuai dengan harapan. Kami berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik komunikasi dengan intens dengan beberapa partai politik dan kami membuka siapapun yang memang mau bergabung dengan kita dalam rangka untuk mengusung Amalia Desiana yang menjadi calon dari Demokrat ayo kita terbuka dan tidak akan menutup siapapun yang akan bergabung kami sangat terbuka sekali begitu jadi seperti itu Pak. Baik Demokrat Banjarnegara pasti sudah membuka pendaftaran Pak Selamet siapa saja yang sudah mendaftar di Demokrat Banjarnegara? Kebetulan gini Pak berhubung kami sudah mempunyai calon sendiri kader kita yang dicalonkan yaitu Dr. Amalia Desiana memang kami tidak membuka untuk calon lain begitu loh dan kami juga berusaha mendaftar kepada beberapa partai politik di situ untuk mendaftarkan calon dari kami intinya seperti itu terkait dengan Pak tadi yang sudah disampaikan gini Pak kami Partai Demokrat sangat terbuka siapapun wakil tapi nanti semua itu dibahas dengan partai-partai koalisi yang memang sudah merekom dari calon demokrat siapapun nanti kita bareng-bareng butuh bareng ayo siapa yang layak dan bisa untuk mewakili beliau itu terkait dengan wakil memang sampai hari ini ini baik partai maupun calon kami itu belum bisa apa belum menentukan siapa yang mendampingi nanti tergantung partai-partai koalisi yang bisa menentukan itu ya baik nah sementara ini Dr. Amalia sudah didaftarkan atau mendaftar di partai apa saja untuk sampai detik ini di Banjarnegara ada 10 partai kebetulan partai yang sudah kami sudah mendaftarkan diantarnya di PKB di apal bulkar itu tidak membuka membuka pendaftaran itu hanya di PKB NASDEM PKS terus Gerindra terus Hanura terus PAN itu memang kebetulan kami sampai hari ini itu belum mendaftar ke PDI Perjuangan Pak nah mungkin dari segi hitung-hitungan politik yang bisa nanti berkoalisi dengan partai demokrat pasti kira-kira yang tidak akan mendirukan koalisi sendiri untuk mengusung calonnya sendiri ya kira-kira pasti akan seperti itu nah kalau menurut perkiraan Pak Selamet dari partai demokrat itu kira-kira akan bisa berdiri berapa calon atau berapa pasangan calon di perkada banyak negara ini ya untuk saat ini dinamika politik masih berjalan saya melihat dan mengamati juga ada beberapa partai yang masih untuk penjaringan maupun penjajakan di situ terkait dengan nanti berapa calon sih yang akan ikut pada pilkada ya itu dinamika politik masih berjalan Pak mungkin bisa satu bisa dua pasangan bahkan bisa tiga pasangan karena semua partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan mungkin mereka juga sudah lebih-lebih dengan beberapa partai politik untuk bisa mengajukan calonnya sehingga dinamika politik sekarang masih berjalan di Banjarnegara kalau satu calon berarti semua akan bergabung untuk mendukung dokter Amalia karena gini Pak kami juga siap untuk menghadapi baik satu calon maupun ada beberapa opsi yang lain di situ artinya opsi itu ada calon dari yang lain kami pun siap untuk menghadapi semuanya tapi kami berharap bahwa di Banjarnegara harapan saya itu nanti sebuah partai nanti bisa merapat dan nanti bisa mengusung calon kami agar apa minimal dengan hal semacam itu kan ya apa kita bisa koalisi besar dan harapannya bisa lebih baik untuk kedepannya untuk lima tahun kedepan harapannya seperti itu baik Pak selamat saya kira menarik kalau koalisi besar cuma yang akan menjadi kesulitan adalah ketika menentukan calon wakilnya itu pasti nanti akan terjadi persaingan yang yang luar biasa apakah sudah dipikirkan jalan keluar misalnya karena kalau koalisi besar banyak partai yang pengen menghasilkan calon wakil kemudian calon wakilnya diambil misalnya dari luar apakah ini dari birokrasi atau dari dunia usaha tapi tidak dari partai politik ya kalau kami di demokrat itu apa untuk membuka siapapun dari manapun partai dan dari stasi manapun baik dari birokrat maupun politisi terkait mau mengajukan wakil dari calon kita dokter amalia desiana itu terbuka tapi sekali lagi kami berusaha untuk profesional dan objektif bagaimana menentukan wakil dari mbak amalia nanti ke depan itu juga berdasar pertimbangan dan pendapat yang yang ada pada partai-partai koalisi tersebut sehingga kami tidak bisa memutuskan sendiri nanti semoga itu agar kami berusaha untuk menjadi leader bagaimana pada politik ketika mencalonkan wakilnya untuk mewakili dari calon kami untuk lebih profesional dan tidak mengedepankan hanya kepentingan salah satu partai tapi harapannya kita mengajak mereka berpikir untuk lebih baik ke depannya dan nanti semua itu akan diputuskan di situ baik Pak selamat di dalam situasi politik elektoral yang semakin pragmatis dan ada yang mengatakan semakin transaksional di Banjarnegara ini menarik muncul tokoh-tokoh dari dunia usaha para pengusaha yang sukses yang mencanangkan mau maju menjadi bupati dan mempersiapkan dukungan yang cukup dari segi finansial nah menurut Pak Selamat bagaimana ini peluangnya para tokoh-tokoh bisnis di Banjarnegara ini semua punya peluang dan kami menyambut baik bahwa siapapun yang berminat untuk ikut pada pemilu pilkada besok itu merupakan salah satu putra-putra terbaik dari Banjarnegara dan insya Allah pasti akan mempunyai niat yang baik juga sehingga siapapun yang nanti ikut dalam pertarungan di pilkada besok harapannya semua itu orang-orang yang terbaik dan kami juga menyambut baik dan kami harus menghormati menghargai siapapun yang akan ikut bertarung di pemilu kada ke depan itunya seperti itu ya kalaupun para pengusaha itu ingin bergabung ya dengan koalisi Partai Demokrat syaratnya harus mendukung Dr. Amalia dan berarti posisi yang tersedia itu adalah sebagai wakil seperti itu Pak Sama ya karena kan gini situasi politik sekarang kan memang demokrat yang mempunyai calon ya nah secara otomatis kami menerima dari unsur manapun terkait dengan adanya apa koalisi ya sudah barang tentu bahwa Partai Koalisi pasti mempunyai syarat terkait dengan syarat-syarat ya dari wakil lah dari yang lain dan sebagainya tapi intinya siapapun yang nanti berkoalisi memang sudah banyak yang mengajukan wakil dan sebagainya di situ tetapi sekali lagi saya akan kembalikan ke Partai Koalisi nanti kita berhubung bareng-bareng yang layak dan memang pantas untuk mendampingi Mbak Amel ke depan itu siapa tergantung partai-partai politik yang akan menentukan di situ ya Pak Samet Dr. Amalia saya sudah wawancara jadi bahkan tidak bersedia nyalon logislatif karena memang konsentrasi untuk nyalon di eksekutif hanya mau menjadi Bupati nah pertanyaan saya karena Dr. Amalia ini adalah putra Pak Budi Sarwono yang dulu juga Bupati Bajar Negara kira-kira pengaruhnya seperti apa apakah dukungan Mbak Amalia ini juga didapat dari pengaruh almarhum Pak Budi Sarwono ya terkait dengan pengaruh elektabilitas popularitas memang saat ini di Bajar Negara masyarakat itu sangat mengakui ketika dipimpin oleh Pak Budi Sarwono malahan masyarakat sendiri yang menjuluki bahwa Pak Budi Sarwono Bapak pembangunan yang ada di Banjar Negara karena memang beliunya itu berhasil untuk membangun infrastruktur secara menyeluruh terkait dengan jalan keopatan dan infrastruktur yang lainnya sehingga untuk saat ini masyarakat sangat merindukan sosok-sosok yang seperti Pak Budi Sarwono nah sehingga banyak masyarakat berpendapat pokoknya nanti kalau memang Dr. Amelia itu bisa meneruskan sebagaimana seperti sosok Pak Budi Sarwono memang masyarakat sangat antusias sekali karena dengan rindunya ketika dulu kepemimpinan beliau itu dianggap berhasil oleh masyarakat secara luas intinya seperti itu sehingga memang Alhamdulillah sampai detik ini memang antusias masyarakat luar biasa terkait dengan elektabilitas kokoritas terkait dengan calon dari demokra tersebut ya nah Pak Budi Sarwono sukses membangun infrastruktur sepanjang negara apakah itu artinya pekerjaan itu sudah selesai sehingga nanti Bu Amalia akan konsentrasi di bidang lain atau justru akan apa ya meneruskan itu di bidang infrastruktur itu Pak kami pun sudah banyak bermusyawarah dengan beliau calon kita di sisi lain kita berniat untuk menyelesaikan apa yang menjadi programnya Alhamdulillah Pak Budi Sarwono terkait dengan infrastruktur itu sudah barang mentuh memang menjadi kewajiban siapapun yang menjadi Bupati ke depan itu nanti harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan masyarakat tanpa melupakan banyak hal yang harus diselesaikan karena infrastruktur itu bukan hanya divisif jalan dan sebagainya tapi infrastruktur di ekonomi infrastruktur di lain sebagainya itu memang harus menjadi kewajiban siapapun yang nanti terpilih menjadi Bupati itunya seperti itu baik Pak Selamat mungkin yang terakhir Bapak bisa sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat banjarnegara apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat banjarnegara supaya bisa melalui perkada ini dengan nyaman tanpa konflik yang begitu keras tetapi efektif menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar diharapkan untuk menyelesaikan masalah lima tahun ke depan untuk pesan kami dari demokrat kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat dan semua unsur dari birokrat maupun dari politisi ayo kita bareng-bareng kita bulatkan niat kita untuk membangun banjarnegara ke depan dan kami juga mengharap pemilu kada besok ayo kita hadapi dengan bijak hadapi dengan cerdas dan hadapi dengan rasa senang karena tujuan kita siapapun yang ikut dalam kontestan pemilu besok adalah putra-putra terbaik yang mencalonkan diri dengan harapan masyarakat itu lebih cerdas bisa memilih memilah dan untuk bisa menentukan hak pilihnya dalam rangka untuk membangun banjarnegara yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat intinya kami sangat menghargai kedamaian jangan ada sampai ada konflik di dalam apa menghadapi pilkanda besok karena siapapun yang jadi besok adalah semua itu punya niat baik dan putra-putra terbaik untuk membangun banjarnegara intinya seperti itu baik terima kasih sekali Pak Selamet Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara jadi apa yang disampaikan sudah jelas posisi Partai Demokrat akan mencalonkan dokter Amalia Desyana nah sekarang posisinya adalah menunggu calon wakil siapa saja tidak ada masalah dan untuk menerisikan program-program yang dulu pernah dirintis oleh Pak Budi Sarwono yang tidak lain adalah ayah andanya dokter Amalia saya kira itu Pak Selamet terima kasih selamat berjuang dan sukses dan manfaat masyarakat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa